Intro Gara-gara cuitan Andi Arief, dunia persilatan politik ramai. Ada yang menebak-nebak, siapa yang dimaksud Andi Arief? Setan gundul. Ada yang merasa dituduh terus membantah? Yang jelas, banyak yang berkomentar. Menurut Andi Arief, Setan gundul adalah pemasok informasi sesat tentang kemenangan Prabowo Sandi. Gara-gara cuitan Andi Arief, dunia persilatan politik ramai. Ada yang menebak-nebak, siapa yang dimaksud Andi Arief? Setan gundul. Ada yang merasa dituduh terus membantah? Yang jelas, banyak yang berkomentar. Menurut Andi Arief, Setan gundul adalah pemasok informasi sesat tentang kemenangan Prabowo Sandi dengan perolehan 62 persen suara. Setan gundul dinilai tak rasional, mendominasi, dan celakanya. Prabowo mensubordinasi diri. Bisa-bisanya Pak Prabowo percaya, pada orang yang disebut Setan gundul oleh Andi Arief. Cuitan Andi Arief memang seringkali bikin panas kubu kawan sekoalisi. Dari soal General Kardus, soal Prabowo yang dinilai tak seriusnya pres, dan yang terbaru adalah Setan gundul yang dianggap sebagai pengganggu. Menjawab tuduhan informasi sesat dari Setan gundul, politisi Gerindra Andri Rosyade mengundang Andi Arief dan petinggi Partai Demokrat untuk datang ke war room BPN, serta melihat data yang telah dikumpulkan. Tapi kata Andri Rosyade, lokasi war roomnya masih rahasia untuk buku. Terima kasih telah menonton!